Virza Andika kembali melakukan blunder pada laga Persija versus Persi. Beker itu melakukan pelanggaran keras terhadap Renan Silva di awal babak kedua. Keputusan wasit melayangkan kartu merah ke Virza sudah tepat. Pelanggaran Virza kepada Renan memang sangat berbahaya. Virza menghantam batis Renan dari belakang sangat membahayakan. Berikut deretan pemain Persija yang pernah diganjar kartu merah di Liga 1 Indonesia. Sampai kelepasan kami berikut ini ya. Awalnya Virza diganjar kartu kuning. Namun hasil diskusi wasit dengan Hakim Garis, keputusan tersebut dianulir. Virza kemudian diganjar kartu merah langsung dan mandi lebih cepat. Virza dan pemain Persija sempat melakukan protes ke wasit dan Hakim Garis. Namun keputusan wasit tersebut tidak berubah. Virza tetap harus diusir dari lapangan. Kartu merah Virza ialah kedua kalinya musim ini. Sebelumnya, Virza juga diganjar kartu merah saat melawan Aremi. Ku doakan selalu, ku nantikan selalu. Ku nantikan selalu, kau nantikan selalu. Ku lupakan, kau tak berjuang sandirian. Ku nantikan selalu, kau tak berjuang sandirian. Ku nantikan selalu, kau tak berjuang sandirian. Pastikan jadi angkadi. Ya, ini ketampak ya. Ya, ini masih terkeletak. Belum terlihat, belum jelas apa yang sebenarnya terjadi. Ya, kemarin ya. Fiksi-fiksi terjadi. Ya, ya. Buku-buku. Dan terjadi ketika ada bola mati ya. Di dalam pasangan ini memang dorong-dorong baru terjadi. Ini dia, bagaimana? Oh, Hanif dengan Hanif berikut. Betul, oke. Oh, ini adalah sebuah kerugian bagi Persija Jakarta. Hanif mendapatkan kartu merah. Walaupun dia baru bermain, tidak terlalu lama di babak kutu dua ini. Oh, ya. Betul. Hendang lukuk. Betul, ada kedakan tambahan. Betul. Jadi itu membuat wasit kemudian memutuskan untuk beri rasa merah. Uskan dari proses selanggaran tersebut. Ya. Tidak di tim dengan posisi terbaik permainan. Dan akhirnya meraih gelap suara. Dia beradu. Kita lihat. Oh. Kita lihat, Bobirsa. Bagaimana Firlia Piansyah dan juga Sandi Darmasute. Kita lihat. Sangat berbahaya memang. Tekring. Bola tanggung lalu ada mengangkat kartu. Wasit, Jenny Christyanto tampaknya sudah mengangkat. Oh, kita sentiasa, Bobirsa. Bagaimana kartu merah. Tidak oleh Ryuji. Ya. Mau tidak mahu. Oh. Kartu saya. That's a straight red card. Wow. Fair. Wow. Blunder yang saya pikir ini tidak harus terjadi ya. Walaupun memang ini harus dilakukan oleh Ryuji. Saya pikir ini harusnya kartu kuning dulu ya. Ya. Yang pertama. Tapi tidak tahu ya apapun pandangan dari Torik. Karena memang kita lihat ini belum dari kelas Umaraki Gawang. Kita lihat apakah kamu mau dianggap orang terakhir. Apakah kamu lihat dalam sampah yang lalu. Ini dia. Ya. Mungkin habis itu langsung berhadapan dengan bagul mungkin. Betul. Kita belum janggarin sebut yang berbeda. Ini yang harus. SCXL 2C lagi kali ini. Coba melakukan drive. Ya. Tampaknya dianggap melakukan pelanggaran terhadap. No Peristiawan melakukan tindakan tidak terpuji. Tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh No Peristiawan. Dan. Ya. Tapi kemudian respon dari No Peristiawan. Ini yang memang sesuatu tidak boleh dilakukan. Kita melihat henggang bola menunjukkan etika yang tidak baik. Dan yang dianggap tidak etis dilakukan ketika justru tidak ada kejadian yang berbahaya. Red card harus diberikan kepada No Peristiawan pemirsa. Yang terpancing emosinya. Dan ini sebuah kerugian bagi persiswa Jakarta. Yang di saat mereka sudah unggul. Dan harus bermain dengan 10 pemain. Sementara kartu kuning diberikan kepada Eze Galendua Asyal. Dan inilah dia pemirsa. Dimana memang partai yang selalu menghadirkan. Sebuah drama-drama. Sebuah kejadian-kejadian. Persija Jakarta bermain dengan 10 pemain. Setelah No Peristiawan mendapatkan kartu merah. Serangan balik. Oh baik sekali kita lihat gerakan. Oh profesional foul dilakukan oleh Sandi Jarmasute. Apakah ini? Ya benar sekali kita lihat. Sandi Jarmasute. Habis mandi lebih cepat. Riuji Utomo dibandingkan sekat-sekatnya di Stadion PT IKA. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat. Boleh dikatakan tidak menyenangkan bagi persija Jakarta. Ini dia perputar bol antara Riuji Utomo Degan. Herman Jumapo Evandi. Terangan balik kali ini sebenarnya oleh Sirat. Bali Sirat. Oh. Profesional foul. Profesional foul. Bersa. Iya. Oh bahaya dong. Ini berarti. Tantuk kuning kedua bungkus. Ah. Sahrian Abi Manyu. Pencinta tool bagi persija Jakarta. Halus mandi lebih cepat. Di Stadion Kapten IWA yang ditagian Yerbali. Iya. Abi mengatakan dia hanya dua kali bikin pelanggaran. Dua-duanya kartu kuning. Itu masalahnya. Ini pelanggarannya layak kartu. Itu masalahnya. Profesional foul. Iya. Abi menarik ketika sihran melepaskan diri. Itu memang. Itu dia ya. Sepertinya bencuran ini ya. Atau sebelumnya. Oh kartu kuning. Oh. Mandi lebih cepat pemirsa. Sesuatu yang sukar dipercaya kembali terjadi dalam pertandingan ini. Oke. Terbaik di kesempat pemain persija Jakarta pemirsa. Dan sekarang akan kita tunggu. Bagaimana kondisi yang ada dalam 25 menit pertandingan terakhir ini. Ya. Duiki Arya. Bermain juga ada kemiripan ya. Iya. Betul. Oh. Pelanggaran kali ini. Terhadap Ahmad Molana yang dilakukan oleh Firza Andika. Hati-hati Firza. Ingat sudah terkena kartu kuning tadi di bawah yang pertama. Betul. Biar terlambat ada tarikan yang dilakukan oleh Firza ya. Iya. Kedua. Oh. Kartu kuning kedua. Sangat merugikan persija tentu saja kita bisa lihat. pojok dari Rigo Suman Junta. Pelanggaran kali ini. Oh apakah kartu merah? Iya kartu merah Rizky Rido. Oh harus mandi lebih cepat. Rizky Rido. Di Sadio On Patriot Chandrabaga. Dan ini menjadi sebuah kerugian bagi peristi Jakarta. Di saat mereka membutuhkan goal. Membutuhkan penyerangan. Mereka malah kehilangan satu pemainnya. Pertanyaan yang sama ada banyak orang yang bermain. Iya. Saya pikir ini adalah moment yang baik. Untuk mengatakan apa-apa. Karena saya tidak ingin berbicara tentang futbol hari ini. Ini sangat bagus. Ya. Saya pikir selamat malam kepada semua orang. Iya. Saya pikir ini adalah moment yang baik. Untuk mengatakan apa-apa. Saya tidak ingin berbicara tentang futbol. tentang permainan, dan itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!